Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Surabaya, Jawa Timur diduga berperilaku seksual menyimpang fetisisme. Perdali sedang melakukan riset pelaku memaksa sejumlah korbannya membungkus seluruh tubuh dengan kain jarik layaknya manusia wafat, lalu diabadikan dalam bentuk foto dan video. Aparat Molda Jawa Timur langsung membentuk tim cyber gabungan dan berkolaborasi dengan pihak kampus untuk mencari pelaku. Jagad media sosial dalam dua hari terakhir dihebohkan dengan foto-foto maupun video seseorang yang dibungkus dengan kain jarik layaknya seperti orang yang sudah meninggal dunia. Tak hanya membungkus tubuh dengan kain jarik, sejumlah korban bahkan diminta pelaku untuk mengikat tubuh dan wajahnya dengan lakban. Ironisnya, para korban menuruti permintaan pelaku hanya melalui percakapan WhatsApp. Para korban juga mengakung mereka mau menuruti perintah pelaku karena mengaku sebagai mahasiswa Universitas Erlangga Surabaya yang sedang melakukan riset. Universitas Erlangga Surabaya yang namanya terseret dalam kasus ini membenarkan jika pelaku merupakan mahasiswa UNER Fakultas Ilmu Budaya. Dewan Etik Fakultas saat ini tengah melacak keberadaan pelaku dan menghubungi orang tuanya, namun belum bisa tersambung. Informasi tentang mahasiswa itu benar adanya yang bersambungkan itu ada caratannya dan dia semester 10. Dan kemudian bahwa ada yang pernah melapor itu belum pernah. Jadi pihak FUP baru tahu juga dari informasi-informasi di medsos itu. Nah, atas dasar informasi itu melakukan pelacaan tapi karena belum bisa dihubungi. Nah, apabila kemudian dalam pelacaan itu benar adanya, maka pihak Fakultas akan mengambil tindakan dan menyerahkan kepada yang pernah. Menindaklanjuti keresahan masyarakat atas viralnya foto dan video yang diduga mengandung penyimpangan seksual, fetisisme, kain jarik di media sosial, Jumat siang, Polda Jawa Timur langsung membentuk tim gabungan dari Subdit Siber Ditreskrimsus dan Subdit Jatanras Ditreskrimmum. Tim gabungan ini akan berkolaborasi dengan kampus untuk menelusuri jejak pelaku. Langkah yang akan dilakukan awalnya adalah melakukan proses penelusuran melalui akun yang ada dan kemudian juga secara fisik untuk membentuk tim ini sehingga bisa mengungkap secara fisik. Untuk sejauh ini kan laporan memang belum kita terima namun dalam wujud keresahan masyarakat tentu implementasinya kepolisian Polda Jawa Timur ini langsung menindaklanjuti dalam proses penyelidikan. Fetisisme adalah sebuah penyimpangan seksual di mana seseorang akan merasakan kepuasan seksual setelah melihat benda-benda mati serta bagian tertentu tubuh manusia seperti kaki, jari kaki, dan rambut. Kepolisian berharap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas dugaan tindakan pelecehan seksual menyimpang ini segera melaporkannya ke polisi. Ari Purwanto dan Rahmat Hidayah melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.